Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Radio Asa FM sambung selaksa asa Indonesia Jumpa lagi dengan saya Ayu Mustika Sari di edisi hari Selasa tanggal 20 September tahun 2022 Dan seperti biasa di Selasa sore ada bincang sehat bersama dengan Bulan Sabit Merah Indonesia Kota Blitar Dan tentunya sore hari ini kita akan kedatangan narasumber yang pastinya akan memberikan tips Memberikan pengetahuan tentang kesehatan buat Sobat Asa FM Dan Sobat Asa FM bisa mengikuti acara di sore hari ini melalui live Facebook Radio Asa FM Juga bisa melalui frekuensi gelombang radio Tentunya acara di sore hari ini selalu ditemani madu hitam pahit L Hapsi Madu hitam yang makin lengkap formulanya makin banyak khasiatnya Tentunya madu hitam pahit L Hapsi ini madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan Yang diproses secara modern sehingga mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk memelihara kesehatan tubuh Dan buat Sobat Asa yang mau mengkonsumsi madu hitam bisa langsung ke Radio Asa FM Ke nomor 085707941029 Juga tersedia di BSM IMAT langsung order langsung bisa diantar bisa telepon ke nomor 085806048154 Juga tersedia di beberapa outlet di Fresh One Laundry Mbak Ani Jalan Dieng nomor 13B Bendogrid Ada juga di Warung Pojo Mbak Puji di Perempatan Kalasan Barat nomor 64 Bendogrid Juga tersedia di Bintang Laundry Mas Yanu Jalan Supratman Barat Bendogrid Ada juga di Warung Bulastri Cakmat Mama Anggun di daerah Ringin Anomsum Berjati Kademangan Juga tersedia di Toko Mak Gunung dan Angkringan Asa Yang terakhir ada di Bang Nana Kios Potong Rambut di Jalan Mahakam Tanjung Sari Kota Blitar Langsung saja buat Sobat Asa FM bisa menghubungi di outlet-outlet yang sudah Ayu sebutkan tadi Dan acara di sore hari ini juga didukung sepenuhnya oleh Bulan Sabit Merah Indonesia Kota Blitar Klinik Rahmat Medika Kota Blitar Klinik Mitra Medika Jeblok Talun Kabupaten Blitar Klinik Mardis Medika Panggung Rejo Kabupaten Blitar LMI Kota Blitar KAI Kota Blitar IKD Kota Blitar Dan tentunya Odoj DPA Blitar Raya Dan tak usah berlama-lama ya Ini yang cantik di sebelah Ayu ini sudah menunggu Kita harus berkenalan dulu ini ya Dengan narasumber kita yang sudah hadir di Studio 1 Radio Asa FM Kita sapa dulu ya Sobat Asa FM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Ini Seger Sore-sore datang yang seger-seger Yang cantik-cantik masih imut Alhamdulillah Alhamdulillah Benar ini kalau di samping saya kelihatan kok ini Di kamera terlihat ini yang lewat Facebook pasti lihat ini Perbedaannya Alhamdulillah Ya Sobat ya ini di sebelah Ayu sudah ada dokter Febiana Bulansari Nah ini kan perdana ya dokter Febby ini Datang ya di Studio Radio Asa FM Kita berkenalan dulu Monggo diperkenalkan dokter Febby Selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada Sobat Bincang-Bincang Sehat sore hari ini Perkenalkan nama saya dokter Febiana Bulansari Aslinya dari berita Bendogere Bendogere juga ya Alhamdulillah Dekat ini sama Radio Asa Berarti gampang dipanggil ini Dokter Febby ini masih single atau sudah menikah ya Gak sih tau gak ya Ini rahasia Saya keep dulu Nah ini di keep dulu ya Sobat ya Ini dokter Febby ini Kalau diradali imutnya ini Sudah ada yang punya atau belum ya Siapa tau nanti Sobat Asa FM ada yang lirik loh Jadi malu saya Oke Nah sore hari ini tema kita apa ini dokter? Oh iya ini kan lagi musim-musimnya syahdu ya Terus dingin Terus tadi pagi Dari subuh sampai hampir siang itu hujan terus Nah paling tepat kalau kita lagi bahasnya yang hacing-hacing Ini hacing-hacing ini ya Virus flu Virus flu ya ini Cuacanya ekstrim ya Habis hujan dingin terus langsung panas Iya benar mbak Jadi pastinya kita butuh ya tips-tips Atau gimana sih caranya kita menjaga daya tahan tubuh Mungkin itu ya Soalnya di sekeliling saya Di rumah dah gak usah jauh-jauh ya dokter ya Di rumah itu gantian Jadi yang besar Kakaknya itu batuk pil Habis itu gantian adiknya panas Ini tentunya gak hanya di rumahku Kayaknya di seputaran Sepertinya juga di jendengan Sama ya berarti Oke ya Sobat ini tema kita di sore hari ini Tentang menjaga daya tahan tubuh di tengah puluh melanda Ini nanti akan dijelaskan secara detail oleh dokter Feby Kita bincang-bincang sehat, bincang santai Nanti pastinya dapat ilmu Oke Itu tujuannya Iya benar sekali Monggo dokter Feby bisa dimulai Oke Sangat senang sekali sebenarnya udah bisa diundang Bincang-bincang sore ini Meskipun hawanya syahdu itu bikin gantuk Tapi Mbak Ayu tetap menyempatkan diri Buat mundang saya Terima kasih banyak Terima kasih Untuk siapapun yang mendengarkan Yuk kita belajar sama-sama Mungkin ada pembaruan info Atau mungkin ada beberapa hal yang perlu dilurusin soal virus flu Atau mungkin soal pilak Sebentar dokter Ini kalau flu itu kategorinya masuk virus, bakteri atau apa dokter? Oh itu masuknya virus Oh virus Oke Jadi kalau untuk flu ya Jadi hari ini kan kita mau bahas flu Nah flu itu suatu penyakit atau sakit Kondisi sakit yang disebabkan oleh infeksi virus Oh ya ya Virusnya virus apa sih? Jadi secara umum disebut sebagai virus flu atau influenza Macem-macemnya penyebabnya itu bisa beragam banget Kayak yang baru aja booming Kalau katanya anak muda lagi hipsnya banget Vibesnya banget adalah COVID-19 Itu salah satu dari virus yang menyebabkan flu Terus ada lagi yang dulu pernah jadi pandemi Mungkin endemik ya Atau mungkin meluas di beberapa populasi atau masyarakat Seperti Merskov Oh iya Terus ada flu yang sehari-hari kita dapatkan Itu juga ada jenisnya buahnya banget Terus mereka kayak siluman gitu Oh Menakutkan dong? Sangat menakutkan tapi santai saja Karena sebenarnya flu ini itu Kalau misalkan daya tahan tubuh kita kuat Mereka itu bisa sembuh Mungkin kalau yang flu-flu itu kan Kejalannya kayak pertama Pila Yang pasti itu ya Terus ada lagi yang ngeluhin pusing Terus ada yang ngeluhin lemas Oh iya Ada yang sampai gak nafas makan Menomnya lost Pengen es Nah ini kayak hawanya itu kayak haus gitu ya Oh bener Terus ada yang nyari tenguruan Serik-serik gitu Buat-buat nelan sakit gitu ya doktor ya Terus kayak aduh serik-serik banget nih dong Aduh pengennya yang seger-seger Ah mau es Terus kadang kalau pasien itu datang Kayaknya saya beberapa hari minum es gitu Udah bu lost aja bu Enak Iya Terus waktu itu pasien gini Loh dok bukannya gak boleh minum es Loh justru ibu pengen cepat keluar gak Cluenya gitu Minum es bu Oh gitu ya Tapi gak mau dok saya nanti tambah flu Oh yaudah kalau gitu disini Nah Jadi Ngutik-ngutiknya supaya sadar Dengan Kesadaran sendiri ya Benar sekali Terus selain itu Biasanya Kalau di anak-anak Itu adalah Panas Oh ya ya Atau mungkin Di gejala orang dewasa Kalau misalkan mereka ada Kesapeannya Sampai meriang Kayak badan kayak merotol gitu ya dokter Iya ya Ini kan memang Kayaknya kan cuaca memang kita gak bisa prediksi Iya dokter ya Iya Kadang-kadang Ya setelah Setelah bebas kemarin Pandemi Apa namanya Covid ya Hasilannya sudah mulai berkurang Sekarang kayaknya kok Apa namanya Sakit flu Batuk bilek itu kok Kayak Apa ya Bludak gitu ya Ah ya setuju Setuju mbak Banyak yang flu Saya sembuh Ibu saya kena Saya kena Lu Ini Menularnya Ini sebenarnya lewat apa sih dokter Oh menularnya yang paling cepat itu Waktu kita bersin Oh iya Jadi kan kita ada yang namanya etika batuk Bersin Tapi Karena kebanyakan Kayak menurut kita Aduh Itu gak praktis itu dok Jadi pakai tangan aja Ditutup gini biasa ya Saksin Habis itu dituampelin Saliman 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 ya Numpuk-numpuk keluarga Oke Oh iya Kayaknya kan Kelihatannya sepele ya Flu nanti juga Paling juga sembuh Tapi kalau dibiarkan juga Kayaknya Iya Lama ya dokter ya Biasanya yang Kalau orang-orang itu Ngeluhnya Adalah Flu nya itu Luan Sudah dibilang Iya Nanti tujuh hari sembuh Tujuh hari atau tiga hari Sudah mendingan Tapi pasti Gak mau ah Aku mau periksa aja Gak kuat Gak tahan ya Sudah Sentrap-sentrap Apalagi kan Mungkin kalau Yang pekerja Juga kan Mengganggu sekali ya Mengganggu aktivitas ya dokter Nah ini dokter Apakah ketika Kita itu kena flu Itu tanpa kita obati Itu apakah bisa sembuh sendiri ya dokter Oke Kalau untuk itu Kembali lagi ya Sebenarnya virus flu itu Bisa sembuh Dengan kekebalan tubuh Yang meningkat Yang bagus Tapi Dia bisa sembuh Sebenarnya Dalam waktu tujuh hari Atau mungkin Sepuluh hari Tergantung Dari kondisi tubuh kita Masing-masing ya dokter Nanti Kalau misalkan Dalam Diri kita itu Sendiri kecapek Sudah flu Capek Kerja terus Dilalahnya Keluarga juga flu Nah ini Belum juga sembuh Sudah dah Karena memang Virusnya ini kan Banyak ya Kita kena Pertama Virus A Iya Besok Yang keluarga kita Dapetnya B Oh bisa ya Bisa Jadi tipenya beda ya Beda Oke 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 Jadi kalau sembuh sendiri Bisa Tapi kalau Udah menggabung Baiknya Menggabung Sudah ada pakarnya Juga langsung Oke Nah ini Terkait tipsnya itu Gimana ya dokter ya Karena kan Tidak bisa dibungkiri Kalau kita Aktivitas Misalkan Pagi Cuaca nya dingin Agak siang Panas Sekali kita Pengen minum es Nah ini Gimana sih caranya Tipsnya lah Untuk kita Menjaga daya Tahan tubuh Gimana dokter Boleh Kalau tipsnya Pertama Jaga diri dulu Jaga diri ini gimana ini Jaga diri ini kan masih pandemi ya Betul Betul Memang ada wacananya Pandemi nya mau dibuat endemi Oh Atau mungkin adaptasi Sekitarnya Sekitarnya Tapi Masker jangan lupa Tetep ya dokter ya Tetep Tetep Kalau misalkan mau kumpul-kumpul Bisa dijarahin kursi nya Tetep ya itu ya Jarak ya Tetep jarak ya Ini udah baru disini Terus habis itu Jangan lupa etika batuk Saya mau bersinnya Caranya ya dokter ya Kalau nutupin Mau bersin langsung ditutup Oh aku mau bersin Tunggu Jangan diajak Oh gitu Jadi gak Pakai tangan kayak gini ya Langsung Pakai sik Apa ini Pergelang Eh apa ini namanya Siku ya dokter ya Pakai siku Terus untuk tip selanjutnya Kalau masker Terus jaga jarak Itu kan juga sekaligus Menjaga sekitarnya ya Jangan lupa Nutrisinya Wah ini Apa bener Sekarang Apa bener Makan yang pedas-pedas Kayak misalkan bakso Pedas itu bisa Apa ya Meningkatkan daya tahan tubuh Bukannya Aku ini maaf lo ini Tak makan bakso yang pedas Biar cepat sehat Apa bener begitu Memang gak jadi flu Tapi jadinya asam lambung Karena pedas ya Panas pedas ya Perut saya sakit Tetap makanannya yang bergisi ya dokter Kadang mungkin Loh dok Tapi kan yang pedas bergisi dok Ayam Ayam geprek Ayam geprek Ini gacauan Nah ini Pergisi dok Pergisi Vitamin saya nya banyak ya Dari cabai Cabai Iya nanti Abis itu kena asam lambung Wah Itu juga sakit Tambah lagi obatnya ya Begitu Terus selain makanan Minumnya Jangan lupa Biasanya kan Rata-rata Pilek ya Nah pilek itu Kan pada Kalau saya minum air biasa Tambah bunpa Di dalam saya Enaknya minum yang gimana ini Yang anget-anget Oh iya Bisa juga sama doping Jangan lupa Karena kalau doping itu Mungkin pilihannya macem-macem Ada yang pakai vitamin Oke Ada yang pakai Makanan minuman yang Probiotik-prebiotik Terus ada juga Yang pakai jamu Tapi yang aman Oke Herbal-herbal gitu ya dokter Pakai herbal Terus mungkin Ada yang pakai Madu Oh iya Yang tadi di awal Udah Madu hitam pahit ini Ternyata bener ya Sedap manis Tapi Tetap diperhitungkan Sama Riwayat penyakit sendiri Oh Jadi mbak Saya pernah baca Ternyata kalau misalkan nih Kita punya penyakit bawaan Itu Resiko untuk tertular flu Lebih besar Dibandingkan yang Mereka memang Tidak ada riwayat Riwayat apapun sebelumnya Oh iya Juga Jika berat badannya Tidak ideal Mungkin obesitas Ataupun mungkin kemakmurannya Lebih Sangat Lebih Mereka beresiko Flunya itu Dua kali Oh begitu Jadi istilahnya tadi Yang rentan Kena flu itu Yang resiko Punya penyakit Sama Yang Lebih Beratnya agak lebih Timbangannya ke kanan Keser Keser ke kanan Ini saya Kayaknya kena Ini Keser ke kanan Ini saya gak Sidor Oh begitu ya Benar sekali Jadi memang Semua itu Kembali ke daya tahan tubuh Masing-masing Benar sekali Jadi Sudah daya tahan tubuhnya itu Masing-masing orang berbeda Ditambah punya bawaan Entah itu sakit Atau obes Tadi ya Oke 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 Kelihatannya kayaknya sepele Alah gitu aja Tapi Tapi Hari-hari ini ya dokter Itu memang Kayaknya Lagi Banyaknya Apa ya Yang sakit Terlebih mungkin Yang periksa kejenengan Atau mungkin Yang di sekolah-sekolah Kayak anak saya itu Satu kelas Sepuluh anak Kak Masuk Nah Itu Aris Nah ini kayak janjinya nih Ini Kayaknya Kayak tadi yang Apa namanya Virusnya itu Lagi melayang-layang Di sekitar situ Mereka sedang berenang-renang Nah ini Siapa yang belum kena Balak kurawanya banyak Kurawanya Kan ada seratus ini Iya Jadi cepat sekali ya Nah ini tadi kan Tips untuk Mungkin Orang dewasan Untuk yang Anak-anak sendiri kan Gini dokter Anak-anak itu Paling susah Kalau disuruh pakai masker Apalagi sudah ketemu Teman-temannya Nah Nah bener Terus ini gimana ini Cara ngatasi anak-anak Supaya tetap Daya tahan tubuhnya Bagus ini dokter Oh ini nih Agak susah ya Soalnya tips and triknya itu Kayaknya sesuai pengalaman Bunda-bunda Mungkin anaknya Perlu dibujuk Oh yaudah nanti Tak beliin sesuatu Nanti pakai masker dulu Oh ada pancingannya Ada pancingannya Sesuai usianya ya mbak Oke Tapi kalau misalkan Tapi kalau misalkan Anak-anak yang Udah gede Misal Udah bisa diajak omong Misal SD SD Biasanya Oh ini dek Pakai ini Nanti biar ini Oh yaudah Kalau yang Kelas 3 Kelas 2 Kelas 1 Biasanya Oh gak mau Bener-bener Nanti Kena flu loh Nanti kalau disuntik Nah kalau biasanya Ditakut-takutin pakai suntik Gak mau suntik Akhirnya mau ya Oh kadang perlu ditakut-takutin dulu Dibujuk dulu Atau Dicontohin dari orang tuanya Oh bener sekali Ya 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 Memang kan kalau anak-anak itu ya Gampang-gampang susah ya Oh bener sekali Dan saya belum berpengalaman Jadi ini masih bingung Iya Mungkin sekitar yang sering Kan dokter kan juga sering Nemui ya Sering nemui anak-anak yang periksa Mungkin edukasinya mungkin Ke orang tuanya Biasanya sih Saya bujuk sih Jadi Bu ini harus pakai masker Seenggaknya 3 hari Oh oke Nanti 3 hari Obannya habis Coba deh ibu lepas Tapi lepasnya Waktu gak ada orang Oh di rumah mungkin ya Tapi kalau ada yang batu Tolong dipakai lagi ya bu Oke Atau mungkin jenengan Gak apa-apa Pura-puranya Ini loh maskernya Bagus kan ada masker Macem-macem ya Betul-betul Ada yang superman Pakai yang superman Kan superman Penjaga kebenaran Wah ini Kamu harus menjaga Ultraman Wah Benar Kalau anaknya Ayo gimana Iya Kalau anak saya mudah kok dokter Ya pancingannya coklat Pancingannya coklat Nah ini 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 Gosok gigi Ini ya memang Ya anak-anak itu juga Susah ya Tapi tetap Kalau kita Yang penting orang tuanya Sebenarnya Kalau malam itu kan Kadang-kadang orang itu sudah Capek Mau tidur Sudah Sudah gak usah Gosok gigi Tidur aja Tetap ya Pembiasaannya ke anak-anak Iya disiplin Sebenarnya harus disiplin Ini ya Kadang-kadang bisa Kadang-kadang gak lah Ini anaknya Semuanya Perlu dibujuk pakai coklat Atau yang paling kecil Kalau yang besar kan sudah Ya dadah dewasa Udah usia SMP Jadi sudah Tau lah Gimana Nanti Soalnya Biasanya Kalau yang sudah dewasa Itu Dia sudah ngerasain Aku kalau gak nurut Aku kalau sembrono Nanti kalau sakit Yang ngerasain aku sendiri Iya bener sekali Kalau dewasa Kalau anak-anak kan Ya mungkin masih Begitulah Aku mau main Kalau sakit ada mama Nah Kayak gitu Ada mbak Wujuannya itu agak susah Itu kalau anak-anak Oke Ini dokter Ini sebelum kita lanjut Ini aku bacain dulu Yang sudah gabung Buannya ini Di live facebook ini Adam Bang Rai Bang Rai Mbak Rai ini ya Mat sore Mbak ini ya Profilnya cewek Mat sore cantik Dari Bali Wah dari Bali ini dokter Bali asli ini Dari Bali Hari ini Hari sore ini Bali hujan Oh hujan Oh iya hujan Jangan lupa pakai payung Kalau misalnya Naik motor Jasujan Jasujan Oke Kalau di dalam rumah Aman Aman saja Jangan lupa Mungkin makan bakso yang hangat Nah ini loh Oke Soto-soto juga boleh ya Oh boleh Tepatnya jadi lapar Ini jamnya Jam 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 kritis ini Oke Juga ada Mas Julian Hadianto Ini mantan pacar saya Oh iya Tetangga kamar Ini masih dari kantor Ya dokter Dari Kademangan Halo apa kabar Kademangan Kademangan yang tadi Infonya masih cerah Oh Alhamdulillah Tadi pagi gerimis-gerimis Sekarang masih Sekarang sudah cerah Oh sudah cerah Semoga cuciannya Oke Kemudian ada Kak Lin Fauzia Ini nyimak dari telubuh Kak Lin itu Mbak Ade itu dokter Oh apa kabar loh Ini namanya Ini nama Nama apa ini Oh ini nama Samarana Aduh Saya tahu ini Apa kabar Mbak Ade Eh Kak Lin Kak Lin Boleh dua-duanya Boleh Siap Kak Lin Juga ada Bunda Titi Bunda Titi Biasanya Siaran pagi hari dokter Di Pelangi Nusantara Juga dari kawasan Bendogorit juga dokter Oh disini atau Di daerah Bendogorit Di jalan apa ya bunda Oh jalan Dieng Kalau tidak salah Jalan Dieng Selamat sore bunda Terima kasih sudah ikut Menyimak Juga ada Kak Siti Samsiah Ini nyimak dari Kademangan Oh Kademangan Kademangan juga Kemudian ada Ibu Widayati Dari Pagu Kediri Waduh Ini Sejam Atau sejam setengah Ini Apa kabar Kediri Benar Ini kan Kalau sudah pakai Facebook itu Dimanapun Sudah bisa Lihat Betul sekali Kalau tidak punya radio Bisa mantengin Facebook Asal punya paketan Atau mungkin Wifi Nono tetangga Bisa Ini yang kedua Ada Mbak Yosi Ini dokter Kok menyusup Menyimak dengan setia Terima kasih Mbak Yosi Ini mungkin Lagi piket Atau mungkin lagi Di rumah ya Lagi rebahan Lagi rebahan cantik Reban cantik Sambil Nonton Bincang Sehat Ini Ini Bincang Bincang Santai Tapi Tips-tipsnya Ini loh Siap Semoga asupan Tipsnya Bermanfaat Oke Itu tadi Sobat ACFM Yang sudah bergabung Melalui Facebook Terima kasih Sudah mantengin Mulai awal Hingga akhir Dan tadi Tips-tips yang Dibagikan oleh Dr. Feby Itu terkait Mungkin Dari diri sendiri Nah Ini kalau dari obat Gimana ya Dr. Feby Apakah Boleh kita asal Beli Di apotek Mungkin Di apotek Atau di warung Bu Beli obat Lu ini Dari kacamata Medis Gimana dokter Oke Sebenarnya Kalau obat Lu itu banyak ya Mbak ya Banyak banget Yang mungkin Meraknya itu Sudah merek Nyebut merek Saya beli ini Terus bilangnya Sudah cocok ini Dari kemarin Dari dulu 20 tahun yang lalu Saya beli Lalu minum ini Tapi kan Gejalanya flu itu Beda-beda Nah ini Dan ada penyakit-penyakit Yang mirip flu Contoh Misal Flu sama covid Sama-sama flu Betul Tapi bedanya Kalau covid Kan biasanya Kita buktikan Dengan swab itu Atau mungkin Ada riwayat Di keluarga ada Yang kena covid Nah itu harus Dipastikan Menunggu hari Jadi sebenarnya Mengkonsumsi obat flu Boleh Tapi Pertama Kenali dulu Obatnya Oke Karena ada yang Obatnya hanya untuk Pilek aja Di donter sumbat Sama pusing Oke Tapi juga ada yang Sama batuk Batuknya juga beda Ada batuk berdahak Ada batuk yang kering Oh beda ya itu ya Nanti obatnya Oke oke Nanti Jangan-jangan Sudah minum obat Dok saya minum ini Tapi Kok gak sembuh-sembuh Padahal udah cocok 20 tahun yang lalu Padahal batuknya Batuk berdahak Oke Ada seseknya Nah Ini sudah komplit ya Berarti memang Yang pas itu memang Harus periksa ya dokter ya Iya Yang pas ya Periksa dulu aja Jadi biar istilahnya Gak salah ya Gak salah Dan gak menyalahkan Obatnya nanti Nah Kok sekarang jadi gak Manjur Kayak gitu ya Kok sekarang gak manjur Apa obatnya salah Nanti ke luar Sa obatnya Oke Aduh Salah kapra ini Salah kapra ya Iya bener sekali ya Kadang-kadang kan memang Kalau kita bayangkan Flu gitu ya Ah pokoknya Mbak beli obat flu gitu kan Pasti kita dikasih Dan ternyata Macemnya masih banyak itu ya Banyak Oke Itu Itu aja Kalau setiap kali Misal tanya Kita udah berusaha Ngasih obatnya Menurut kita kan cocok Oke Tapi ternyata Dari pasiennya Gak sesuai Terus kayak Nyalain Ini gak cocok ini Dok Loh Tripon pak Saya kemarin Ngerokok lagi Loh Kok ngerokok lagi Saya ada riwayat asma Tapi baru gak punya Setelah tiga hari Minum obat Jadi Loh Kemarin Dia bilang Bener Kalau abatnya Gak ada efeknya ya Oke Jadi Senangnya Boleh-boleh aja ya Saksa aja Beli di toko Warung Di apotek ya Asal pas Asal pas Kan biasanya juga Kalau beli di apotek Sama apoteknya Tanya Loh Batuknya udah berapa lama Terus ada bilangnya enggak Terus ada riwayat apa lagi Oke Dan mungkin Obat mungkin ada Kontra indikasinya mungkin ya Ada Kalau punya penyakit apa gitu Gak boleh itu ada ya Rukir Gak cocok Kita bilangnya enggak cocok Supaya Dari Yang sakit pun Mereka Tetap enjoy Menikmati Obatannya Oke Nah Ini dokter lagi Saya ingat Ketika kita mungkin Badannya lagi enggak enak Lagi flu Kayak mau flu gitu ya Terus Bener enggak Kita minum Ini bukan Saya enggak jemput merek ya dokter ya Minum Minuman yang tinggi Vitamin C Oke Jadi aku enggak usah minum obat Cukup minum ini Pasti sembuh Nah ini Dari kacamata dokter Gimana nih Oh Itu Misal vitamin yang Oke Nilainya tinggi Kayak Yang botolnya Oke Oke Jadi Kembali lagi Kalau flu itu Sembuhnya Dari kegebaran tubuh sendiri Jadi mau dikasih obat Mau dikasih vitamin Kalau kandungannya tinggi Oke Tapi dari diri sendiri Kurang makan Kurang tidur Terus Enggak pakai masker Terus ternyata malah hujan-hujanan Terus kecapean Amburnya dulu Jadi satu Jadi satu Mau minum itu Enggak akan nyavek Oke Jadi kalau vitamin Yang kandungannya tinggi Hanya untuk membantu Iya Jadi Ada yang mungkin responnya Langsung lep Besoknya Enak Saya sehat lagi Tapi abis itu Balik lagi ke jalannya Karena itu tadi Yang penyebabnya Belum benar-benar Hilang dari tubuh Oke Iya Iya Membantu Istilahnya Menjaga daya tahan tubuh Jadi mungkin Kayak Apa istilahnya Kiatnya kita ya Selain mungkin yang itu tadi Minum-minum itu ya Oke Selaki gak asam lambung ya mbak Ya Soalnya abis itu Saya lupa Nah Benar-benar sekali Iya Oke Jadi sah-sah aja ya Tapi itu tadi kembali Bukan istilahnya 100% membantu ya dokter ya Benar Oke Berarti itu tadi Satu lagi dokter Minum susu steril Berarti sama itu tadi ya Iya sama Itu membantu Menambah nutrisi Oke Untuk kita-kita yang dewasa Biasanya minum susu Responnya Kok mencret ya Kok perut saya kerucu-kerucu Apa ini gak cocok Jangan-jangan susunya gak ada luar sana Oh enggak Jadi susu kalau untuk orang dewasa itu Cocok-cocok kan memang Karena Biasanya Susu itu lebih cocok untuk anak-anak Oke Mereka punya enzim untuk mencernak Sedangkan Seiring tumbuhnya dewasa Si enzim-enzim ini Berkurang Oke Jadi pintar-pintarnya kita Minum susunya gak apa Oh ya Kalau gak makan Langsung diajar susu Vitamin yang berkandungan Wah Tetap ya Di dalam diubung Jadi satu ya Langsung Jatuhnya flunya tetap Tipesnya ngambuh ya Banyak juga ya mbak Hari-hari ini yang flu Tapi ada tipes Nah kayak Apa ya Kayak Gandengannya gitu Kayak Apa nempel terus itu ya Kayak soulmate gitu Kok kamu ikut Berarti Sering ditemu ya dokter ya Oke Ya ini Kita tak terasa loh dokter Sudah jempat lebih loh Wah 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 Sangin serunya Nah ini Pastinya nanti harus Apa namanya Tidak berhenti disini loh dokter ya Oh insya Allah Nanti kalau Ayu undang Harus bisa datang loh Oh aduh Khususus mbak Ayu Oke Dokter Sebelum kita tutup Acara sore hari ini Ada closing statement dulu Dari jenengan Terkait materi kita di sore hari ini Monggo Untuk sobat-sobat Jincang sehat Dimanapun berada Yang sudah mendengarkan radio ini Maupun yang sudah menonton di Facebook Kemudian Dari berbagai channel Sosial medianya Tetap jaga kesehatan Jangan lupa pakai masker Karena masih pandemi Terus Untuk yang belum vaksin Ini masih banyak nih kayaknya Iya Vaksin booster Pakut nih kayaknya Jangan lupa untuk vaksin Kalau memang kondisinya sudah sehat Sudah memungkinkan Monggo Didatengi nih puskesmasnya Didatengi sekitarnya Yang mungkin mengadakan vaksin Oke Salam sehat Oke Terima kasih dokter cantik Saya Saya Kalau mau bilang bu dokter Kayaknya Aduh Kayak berat gitu Mbak dokter aja ya Boleh Terima kasih Mbak dokter Febi Sama-sama Terima kasih sudah Diundang ya Oke Ini tambah-tambah Ilmu Pengetahuan Khususnya Pengetahuan tentang Kesehatan ya dokter ya Boleh Oke Ini yang sudah gabung lagi Ayo Baca dulu ya dokter Nambah ya kayaknya Nambah ini Ada M. Selehuddin Al Banjar Sari Dari Kediri juga Dari Kediri juga ini dokter Apa kabar Kediri Kemudian ada Arumi Budhe Arumi Budhe ini dari Bakur itu mana ya Bakur apa Bukur Bukur ya Bukur hadir Terima kasih Kemudian Yang sudah kasih jempol-jempol Sebentar Mantap ya Yang sudah Jempolnya juga ini Sip-sip-sip Jangan lupa untuk Ngejempol ya Ngejempol Ada Pak Tutus Oh Pak Tutus juga Menyimak Kemudian ada lagi Abdul Mukim Jombang Terima kasih Wah dari Jombang Ada lagi dari Bang Abdul Kodir Jailani Ini dari Denpasar Bali Dari Denpasar Bali juga Oke Bali-Bali juga Mengikuti ini acaranya kita Ini jangkauannya luas loh berarti Facebook di mana-mana Bisa dibuka di mana-mana ya Saya bilang eksis Perlu ditambah Iya Sobat Asa FM Tak terasa ya Kita sudah di penghujung acara Dan Ayu harus pamit Dan tentunya Semoga acara di sore hari ini Menambah ilmu Buat kita semua Khususnya para pendengar setia radio Asa FM Dan akhirnya Ayu harus pamit undur diri Mohon maaf atas segala hilaf Dan insya Allah akan jumpa lagi di acara yang selanjutnya Jangan lupa Radio Asa FM Sambung Selaksa Asa Indonesia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh